Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Ini kita lihat nih mobil limited Yeehee Pabst kedua nih edisi retro Let's go, kita cari scroll yang paling bawah Limited 1989 Mercedes-Benz AMG Hammer Wow, wow, wow Langsung aja tanpa rasa ragu sih Wah harganya sama ya 850 juta Kemarin juga yang Alpina itu 850 juta Tapi disini tenaganya dia 388 Kalau yang kemarin kita review itu tuh 426 kalau nggak salah deh ya Oke, tanpa rasa ragu, langsung aja kita beli Cess Eish, GG gak Wuhuuu Langsung beli Edeh, buset ini mobil sampai naik sini gimana ceritanya ya Oh ini nih, udah ada yang beli tuh warga Roblox tuh Tampilannya dia kayak gini ya Aduh sayangnya malem ya, coba kita reviewnya disini ya Sabar ya Nah ini dia Mercedes-Benz AMG Hammer Oh baby now, let me warm you up Baby please, let me love you much Come on, come on with me baby Oh, oh, oh Never ever leave without me Oh, oh, oh Baby now, let me warm you up Nah, ini dia mobilnya Tapi disini dia warna itu warna hitam ya Waduh, mantap ini AMG ya kan Mobil limited Wess, GG gak Wah, mantap ini Bener-bener klasik ya Oke, langsung aja kita coba tes mobilnya ya Seperti biasa kita akan mencoba mobil ini tuh ditanjakan puncak dulu Aksesoris Nanti abis itu ke jalur overloadnya Untuk mengenai lampu Ya, disini kurang lebih dia kayak gini Lampu side-nya dia kayak gini Clashown-nya dia kayak gini Lampu mundurnya dia kayak gini Let's go Langsung aja kita coba ya Dan untuk mengenai mobil ini tuh Dia fiturnya cukup lengkap Ada ABS-nya juga Ada TCS-nya juga Ada cruise control-nya juga Jadi gampang lah ya Jadi ya mobil ini tuh lengkap gitu kan Untuk handlingnya nanti kita coba di puncak ya Biar kita bisa menilai mobil ini tuh handlingnya enak enggak ya Tapi kalo disini tuh Buset, ini mobil lecet banget anjir Gak sentuh emang Rekah, suaranya bagus banget Yeay, suaranya bagus banget ya Buset deh ini gelap amat cowo Gak keliatan gua sumpah Ini jam lima pagi begini anjir Matanya belum muncur ya Seseh banget anjir Gak keliatan gua anjir Mata gua Kalo ke puncak ini malem-malem udah Tabrak-tabrak ini aja ini pohonnya Buset gelap banget ya Kayaknya dulu gak gelap banget ya Apa perasaan gua aja Oke ini dia ke jalur puncaknya Seperti biasa kita akan coba tes dulu mobil ini kesini ya kan Oke jadi untuk mobil ini tuh mobil sedan ya Wah radius putarannya ini pasti enak banget deh Coba ya kita coba sekali lagi disini Kalo misalnya sekali belok itu udah dijamin mobil ini tuh radius putaran enak ya Wah iya dong radius putaran Karena enak banget kayak Subaru RX yang limited itu ya Wah gg 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 Mobilnya tuh enak banget handlingnya enak banget Wah sumpah Gg 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 ya Masalah handling ini mantap ya Jadi langsung aja kita coba radius putarannya pun enak Oh iya dong jelas Cuma nanti dia ditanjakan dia Sedikit ngespin ya Sama ditanjakan satu Jadi untuk overall ya Pokoknya seluruhan ditanjakan satu sama dua Dia bisa nanjak ya Nah ini kita coba teori berhenti Jadi mobilnya bisa nanjak sih kalo berhenti Kita coba ya Oke Dia mobilnya bisa nanjak ya walaupun kita berhenti Kayaknya sih ini penggeraknya RWD ya Kayaknya tadi keliatan Spinnya tuh di belakang gitu kan Coba deh nanti kita lebih perjelas lagi Kalo kalian yang mungkin punya mobil ini Dan berpengalaman Mengetahui mobil ini Bisa tulis aja pengalaman kalian di bawah ya Nah ini kita langsung aja masuk ke jalur ekstrimnya ya Nah ini dia set Tuh kan Spinnya tuh di belakang ya Berarti emang bener RWD kali ya Oke langsung aja Ini dia Waduh udah pagi nih enak nih Nah ini jalur offrack enak nih kalo pagi-pagi ya Oke jadi seperti biasa kita akan coba tes no ancang-ancang Jadi apakah mobil ini bisa atau enggak gitu kan Jadi langsung aja satu dan tiga Oke let's go Wah kayaknya easy-peasy deh Alah Gue ngeri nih kalo Blah 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 Oke emang kita coba teori ancang-ancang Soalnya kalo teori no ancang-ancang Tadi agak berat ya Oke langsung aja kita coba ya Oke mudah-benah bisa lah Masa kalah sama si Alpina sih Waduh Lu liat kali misalnya liat sepin tuh Oke kita coba Sekali lagi Pake mode manual TSS nya dimatiin Langsung aja kita coba Satu Dua Tiga Mau naiknya sih dia Oh naik Loh Oh coy aduh gak keliatan ya Oke kita coba Nah ini nih si Jeb nih Mas Jeb nih Dia gak bisa juga ya Susah ya Soalnya kalo si Alpina itu dia teori manual TSS nya dimatiin dia bisa Nah kayaknya Yang ini gak bisa deh Coba ya kita coba liat warga Roblox Kita dicukin sama warga Roblox Kalo memang gak bisa yaudah Wow Ustah sampe oleng Oke apakah dia bisa C'mon Oh gak bisa ya Wow nge-stuck disini ya soalnya Eih Dia coba teori Ancang-ancang Nih kita coba ya dia ya Let's go kita liat Warga Roblox Bisa gak Oke nice Nice Aduh sayang sekali Dia nge-stuck disini ya Emang sih nge-stuck disini juga Gue juga nge-stucknya tuh disini ya Susah banget gitu kan Oke man Jadi kita langsung aja Ketanjakan yang terakhir Jadi kalo kalian yang berpengalaman Pake mobil ini Yang limited yang kedua ini Yang AMG Hummer Kalo kalian bisa di jalur off-road Yang puncak ini Tulis aja pengalaman kalian di bawah ya Kalo kita sih pengalamannya ya Kurang lebih kayak gitu ya Kalian bisa liat aja sendiri ya Banyak drama anjir Oke Mobil ini harus dibutuh manual dan maju Oke nice Oke kayaknya ini penggerak RWD jadi Kayaknya enak nih Oke Jadi ini kita udah diposisi lurusin Nah ini kita ceritanya Belok kiri langsung gas Atau enggak belok kanan Langsung gas gitu Jadi langsung aja kita coba Let's go Oke Mobil ini harus butuh ancang-ancang Sama kayak si Alpina Oke man tadi ada kesalahan teknis Ya emang mobil ini harus pake manual ya Sama kayak si Alpina kemarin tuh Kemudian sequit udah Coba kita pencaritnya damatiin Ada yang saran taritnya dimatikan coba Busut langsung ngespin woy tolong Coba kita ambil dulu Mundur Wah, sedikit lagi Tama ya Apon dajang Oke, kita coba dipersilahkan Untuk keluarga Roblox yang pengen mencoba Mobil limitednya Apakah dia bisa atau enggak Langsung aja kita coba lihat ya Mobilnya Kita tunggu Oke, tadi dia maju-muju-maju mundur Gak bisa ya Nah, ini dia coba teori mundur aja Mungkin kalau menurut gue Ini mobil tuh bisa ya Bisa nanjak Cuman ya Emang harus bener-bener Ngambil acang-acangnya itu Yang pas banget Gitu kan Jadi Ya gitu Harus Ngambil acang-acangnya agak jauh Terus baru maju lagi Gue yakin ini mobil bisa deh Ya kan Tapi itu tegaguh dari kalian sih Oke, man Jadi itu dia Mengenai mobil limited Yang part kedua Di edisi retro Kalau kalian yang Berpengalaman pakai mobil ini Dan Bisa tulis aja pengalaman kalian Oke, langsung aja kita Langsung ke tempat aksesorisnya Jadi tempat aksesorisnya tuh Ada apa aja Yang didapatkan oleh mobil ini Jadi langsung aja Let's go Kita sudah berada di puncak Eh, di puncak Bici Awi Nah, ini kita lihat Ininya dulu Aksesorisnya dulu Ada apa aja Oh, itu yang BM Gue kira mercy Gue kira mobil limited juga Eh, bener kan mobil limited Ini mobil apa sih Oh, ini mobil limited juga nih Sama nih Eh, eh, BM Eh, pertama lain Oke, langsung aja kita lihat Mobilnya ada apa aja Langsung aja kita coba lihat dulu ya Aksesoris Front bumper Nah, sih front bumpernya tuh Ada satu biji ya Kita coba lihat Wess, kenapa itu? Oke, ini masih sama kayak yang Alpina kemarin Sudah, nggak apa-apa Beli Terus Rear bumper Rear bumpernya Spoilernya ada dua ya Hmm, set deh Spoilernya bagus mana ya Hmm Kayak ala-ala ini aja ya Bagus ya Udah lah Yang mana aja Yang penting Bagus ya Oke, ada roof Wah, ada roof boxnya juga Cuman gue nggak suka ya Jadi Nggak usah lah Gue nggak mau beli Stiker nggak ada ya Kurang lebih ya Untuk aksesoris dari si Mobil ini Dia Cuman segitu aja ya Ya, langsung aja kita otw Menuju ke Best day Let's go Oke, Bang Udah sampai di jalur off-roadnya Nah, ini kebetulan pas banget Siang ya Wah, ada warga Roblox juga tuh Dia mobilnya apa tuh? Sama kah? Nah, ini nih Mobilnya sama nih Anjay Tapi dia ada Fancy roof boxnya juga ya Kalau gue nggak ada Jailah sama-sama nge-spin Hahaha Sama-sama nge-spin aja Hahaha Hadeh Busetnya Belum juga belum Nge-spin aja Oke Jadi seperti biasa Langkah pertama kita akan mencoba Jalur track yang pertama dulu Ya, pasti ya Di jalur track yang pertama CZVC ya Udah lah Terobos aja lah Kita gaspolin aja ya Hahaha Gila, ini kalau di dunia asli Ya, seperti yang gue bilang Ini ke dua kali sih Lewat beginian ya Udah pasti ancur coy Udah pasti Auto repair Pulang-pulang auto repair coy Gampingnya Mobil ini juga licin juga ya Ternyata Tadi kita coba tes Juga ini Mobil licin juga Sama kayak si Alpina tuh Mirip-mirip ya Oke, what's up Wiss GG Langsung aja kita block Wiss Itu kayak Dut-dut-dutan gitu ya Hahaha Nah, ini enak nih Kalau off-road siang-siang begini ya Wiss Matal Oke, ini dia Jalur off-road Di track pertama Kita akan mencoba mobilnya Nah, ini dia Let's go Langsung aja kita coba Nah, kalau di sini sih Pelan-pelan ya Wah, pelan-pelan Pelan-pelan Banyak kalian yang ngasih trip Pelan-pelan di sini Katanya Karena kalau kekencengan Bakal licin Pelan banget Bakal nyangkut Ya Oke, ini mah harus dibantu Ini dulu ya Alas ya Nyangkut 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 Kita coba last lah ya Jadi kalau mobil ini nyangkut lagi ya Yaudah Yaudah Berarti intinya ya Yaudah Tergantung dari kalian juga sih Mungkin nyupirnya ya Aduh Ini serema Astaga Jadi Ini lagi Oke, ini kita coba Warga Roblox yang pakai ya Oke, gapapa lah Dia pengen nyoba Kita kasih ya Oke, apakah dia bisa Melewati jalan off-road ini Bukan bisa lihat Licin ya Soalnya licin anjir Mau pelan-pelan cepat juga licin Susah Emang harus ekstra sabar sih Pelan dikit Nyangkut Gidikan diri ya Tergantung jam terbang kalian sih Kalau mobil AWD Mah gak usah ditanya Udah pasti Oke, emang Jadi langsung aja kita coba Ke track yang kedua Di track satu aja Udah kayak gitu Apa lagi di track dua ya Tapi gapapa lah Kita akan mencoba di track duanya ya Let's go Ya mungkin sih Itu di track yang pertama tuh Mungkin itu tergantung dari kalian ya Tapi ya Gue menampilkan ya Kayak gitu Soalnya ya susah jil mobil Nyangkut kan tuh Oke Tadi mobilnya nyangkut ya Busetnya banyak drama Anjir hari ini Nah ini kita coba Kita coba ke jalan yang ini ya Kita coba nih Oke lah Kita coba gaspol Alah turut ya Coba kita coba Mundur Langsung gaspol Alah sarwana turu ya Oke, emang Jadi mungkin kayak gitu aja ya Kita mencoba mobil limited Yang versi Mercedes-Benz AMG Hammer Tahun 1989 Jadi kesimpulannya untuk mobil ini ya Udah jelas mobil limited gitu kan Udah pasti bagus Tapi untuk dari segala medan Kalau di jalur off-road Ya kalian bisa lihat sendiri aja Kalau gue pengalaman sih kayak gitu Tapi kalau pengalaman kalian mungkin Pake mobil ini bisa di track off-road Kan di jalanan puncak gitu kan Kalian bisa tulis aja pengalaman kalian Kalau gue sih pengalamannya kayak gitu ya Banyak drama Kalau gue sih banyak drama ya Jadi kalau kalian yang mungkin punya mobil ini dan ini ya Langsung aja share aja pengalaman kalian Oke, emang Jadi mungkin kayak gitu aja Jangan lupa subscribe Kalian like juga Sampai jumpa di next video Roblox CDF Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax